Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan salah satu menu SIM RSI CA yaitu dashboard karyawan untuk menemukan menunya kita bisa melalui daftar menu HR dashboard HR dan ada menu dashboard karyawan disini akan ditampilkan tampilan dashboard karyawan yang pertama dimulai dari data karyawannya dari ID karyawan, nick, nama, hari kerja jabatan dan hari kerja periode tanggal kerja, jenis karyawan, jabatan, tahun, dan periode untuk periode ini kita bisa pilih dari 3 bulan sebelumnya kita ambil yang dari Juli sampai Agustus nah ini periode ini jumlahnya ada di bagian sini yang hari kerja periode jadi dari bulan Juli sampai Agustus itu sudah berapa hari bekerja nanti jumlahnya disini nah untuk kehadiran disini ditampilkan untuk hari kemarin dan hari ini kehadiran ini sudah terintegrasi oleh mesin fingerprint jadi semisalkan kita memasukkan fingerprint maka jam waktu fingerprintnya itu akan masuk di bagian sini semisalkan kemarin masuk jam 11.28 dan keluar jam 23.00 lewat 4 menit nah disini akan masuk ya sedangkan untuk hari ini dikarenakan tidak ada absensi fingerprint maka dia tidak terisi hanya garis-garis dan tik 2 seperti ini untuk catah cuti disini cuti tahunan ya jenisnya untuk hak cuti ini menyesuaikan berdasarkan jabatan yang didapat untuk telah dipakainya ini semisalkan kita mengajukan cuti maka akan terisi disini apabila sudah diterima hak cutinya dan total potongan ini nanti bakal dijelaskan di bagian laporan keterlambatan untuk sisa cuti ini hasil jumlah dari hak cuti dikurangi telah dipakai dikurangi total potongan maka hasilnya jadi sisa cuti ini nah aktif ini itu untuk aktif masa cutinya ya sedangkan periode awal dan periode akhir itu dari bulan Januari sampai bulan Desember laporan keterlambatan ini dihitung berdasarkan menit jadi di tahun 2023 ini dari bulan Januari sampai bulan Agustus itu ada disini jadi bulan Januari misalkan 376 menit dia terlambat di bulan ini terus di akhir Agustus disini 57 menit nah nanti bakal dijumlahkan total terlambatnya nah ini total terlambatnya 1437 untuk izin juga ada disini jika mengajukan izin maka akan terisi disini dia izin 60 menit di bulan Februari dan akan ada disini total izinnya dari bulan Januari sampai Desember jadi bakal ditotal keterlambatan ditambah izin menjadi 1497 dan grand totalnya menjadi 1497 ini dari total ditambah sisa tahun ya tapi ini dikarenakan 0 jadinya cuma 1497 terus disini juga sama grand total dikurangi pengurangan dikarenakan 0 jadi sisanya 1497 nah ini untuk potongan cutinya 0 ya kalau ada 2 misalkan potongan cutinya nanti bakal masuk disini total potongan oke sekarang lanjut ke aktivitas absensi karyawan disini bakal ditampilkan beberapa hari sebelumnya atau di bulan periode yang kita masukkan disini dari bulan Juli sampai Agustus disini juga tanggalnya sudah tercantum ya nah disini kita bisa lihat tuh periode-periode sebelumnya kita absensi telat bahkan libur tuh disini diperlihatkan pertama tuh jika semisalkan warna birunya seperti ini maka sedang dalam kondisi lembur di tanggal 25 bulan 7 sedangkan untuk warna kuning ini ini menunjukkan apabila pada saat absensi itu dia telat masuk jadi disini akan ditunjukkan berwarna kuning sedangkan untuk merah ini ini menandakan bahwa pekerja ini sedang hibur ada satu lagi cuti tapi dikarenakan disini tidak mendapatkan hak cuti maka tidak bisa ditampilkan tapi warnanya itu dia menunjukkan warna biru muda lebih muda dari warna untuk yang lembur ini begitulah mengenai dashboard karyawan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh